Oke, selamat pagi, ya, jadinya kita mulai aja langsung ya, walaupun yang hadir sedikit, ya, padahal udah, ini ya, udah lumayan lama sebenarnya dari, ini ya, dari liburan sebenarnya kan ya, tapi kenapa, sepi sekali gitu ya, oke, itu, ya, ini ya, makanya, apa namanya, kalau sudah 80% divaksin sebaiknya ya, tetap muka barangkali ya, biar apa namanya, nggak seperti ini gitu ya, selalu ada alasan, ya, repot juga gitu ya, ya, kita nggak bisa maksimal, oke, ini diskusi UAS, belum ada yang nge-post juga, ya, jadinya sepertinya UASnya lancar-lancar saja, berarti ya, oke, ada pertanyaan sampai sana, walaupun yang hadir cuma sedikit, ya, mulainya 10.10 ya, bukan 10.20, mana dari minggu lalu udah saya bilang, mulainya 10.10 ya, oke, 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 itu ya, ini barangkali sambil absensinya, ya, oke, itu, ya, Oke, ada pertanyaan sampai sana, ya, ini Pak mau nanya, Pak, kalau untuk tugas besarnya atau UASnya itu, itu, itu berarti kalau misalkan buat tugas besarnya itu berarti untuk kode Arduino-nya juga dimasukin dalam, intinya, Pak, apa, dalam file, dalam kartu file juga, Pak. Gimana, 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 freezing-nya ya, freezing-nya. Iya, freezing-nya kan untuk tampilannya, Pak, tampilan dari, apa namanya, IOT-nya lah, nah, untuk kodenya itu kan misalkan untuk komunikasi datanya gitu, misalkan serial data to print gitu-gitu, itu terpisah juga atau langsung dimasukin digabungin aja jadi satu. Ya, digabungin dalam satu file word, ya, file word, di export ke PDF juga boleh, mananya boleh gitu ya. Jadi, formatnya bebas, yang penting, apa namanya, yang di RTM ini terpenuhi gitu ya, adanya komunikasi data itu kan, apa ya, ya, apa dan apa yang terhubungkan gitu ya, misalnya ada server di sana gitu ya, seperti itu kan di, apa namanya, di contoh yang saya kasih itu juga kan ada HTTP, ada MQTT, dan macam-macam, kira-kira cocoknya apa di sana gitu ya. Oh ya, ya, makasih banyak, Pak. Iya, itu, adanya sesuai dengan ketentuan di sini ya, adanya ada komunikasi datanya, terus ada rangkaiannya, tetap adanya kurang lebih bisa tugas UTS-nya itu dilanjutin gitu ya, salah satu tugas anggotanya dilanjutin, itu juga boleh, mungkin-mungkin yang terbaik, kalau misalnya supaya nggak bikin ulang gitu, rangkaian freezing-nya ya. Jadi, format tidak akan menentukan ini ya, di zip upload-nya juga boleh, nanti gimana pun boleh ya. Seperti itu, ini format tidak terlalu signifikan. Oh boleh ya? Iya. Nggak, saya kira tadi apa, lanjutin yang anggota itu boleh ya, ya, udah, bisa saya lanjutin. Boleh, boleh. Boleh dilanjutin ya. Salah, ya. Terima kasih banyak, Pak. Oh, itu aja, ya, ya, oke. Itu ininya bisa, ini ya, lanjut gitu kan, di sini ketentuannya sudah semua ya. Di sana jadi maksimal lima orang. Ya, jadi di sana ini ya. Jadi juga bebas ya di sana, sesuai dengan keperluan ya, sesuai dengan keperluan ya, sesuai dengan keperluan. Jadi komunikasi datanya yang setepat mungkin gitu ya, misalnya di tengah lapangan gitu, misalnya apakah menggunakan, apa namanya, internet gitu, apakah sinyalnya bagus di sana gitu kan, misalnya ya, seperti yang, dan juga apa namanya, misalnya, apakah, kalau misalnya internet, apakah ada wifi dekat sana gitu. Terus juga kalau nggak pakai wifi, mungkin pakai GSM barangkali gitu, juga bisa ini ya. Ya, saya utamakan kurang lebih ketepat gunaannya di sana ya, sama ketepat solusinya ya, sesuai dengan penerapan di sana. Nah, ini di sini kalau teknisnya salah-salah gitu, ya sesuai di kriteria penilaian ini, saya tidak terlalu ini ya, karena apa namanya, ya kalau TA barangkali gitu ya, bahkan di TA pun biasanya jarang terlalu teknis juga, kalau IoT gitu ya. Bagus, emang kebanyakan kalau, apa namanya, TA IoT juga yang lebih banyak dibahas itu, apa namanya, manfaatnya gitu ya, latar belakangnya ini, apa namanya, solusinya apa gitu. Kalau misalnya solusinya ini, kira-kira kendala nggak di gini gitu, misalnya. Misalnya menggunakan, ini ya, GSM modul, tapi ditempatkan di, apa namanya, kendaraan gitu misalnya ya, itu agak susah karena GSM itu kan, ada delay ketika pindah tower gitu ya, seperti itu. Ya, jadinya, ternyata lebih cocok pakai tethering gitu misalnya, tethering dari HP gitu ya, daripada beli modul 4G gitu, lebih mahal ya, daripada tethering dari HP gitu misalnya. Jadi banyak sekali sana, jadinya sini, ini apa namanya, masalah teknisnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu saya tekankan di sini, yang penting, tepat guna dan penjelasannya tidak melenceng gitu ya, tidak melenceng dan ini, tidak mengada-ngada gitu ya, maksudnya, apa namanya, tidak sesuai dengan referensi yang ada gitu ya, misalnya. Misalnya, menggunakan NRF gitu misalnya, kalau sudah saya jelasin, maksimalnya adalah, misalnya, satu kilo gitu kan ya, satu kilo di tempat yang tanpa halangan gitu, misalnya, tiba-tiba bisa dibuat, jarak yang lebih jauh gitu, misalnya nggak cocok ya sesuai gitu. Di sana barangkali, ya intinya dibaca aja di RTM-nya ini ya, jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan ya, di sana. Barangkali, ya jadinya nanti yang ini dibuat presentasinya juga ya, presentasinya, ya nanti bisa di Zoom-nya, di pertemuan Zoom-nya, kalau misalnya ada yang halangan di, akses internet, bisa ini ya, bisa, apa namanya, bisa direkam dulu barangkali ya, pakai Zoom juga bisa kok offline ya, Zoom-nya kita login ke Zoom, habis itu, apa namanya, record aja gitu ya, record di komputer, nanti habis itu baru, di upload ke YouTube gitu juga boleh ya, mana aja boleh. Ini hari H, misalnya mau ini boleh, atau nggak hari, apa namanya, ini laporan sama presentasi ya nanti, nilainya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya, nggak ada, pandemi ini sih sebenarnya, di kelas ya enaknya gitu ya, di sana. Seperti itu. Itu barangkali, jadi kalau misalnya ada yang tertarik, TA-nya bidang IoT habis ini, atau ada juga yang mungkin sambil ngambil TA gitu ya, sambil ngambil TA di sini, boleh TA-nya aja jadiin tugas ini boleh ya, jadiin tugas apa namanya, jadiin tugas besar, ini sekaligus nyusul proposal gitu kan ya, boleh ya, sekalian aja daripada kerja dua kali gitu, sangat welcome saya. Itu ya, dan juga yang belum masuk ke TA, barangkali bisa ini ya, bisa sambil menyusun proposal, boleh biar sekali jalan gitu ya, di sana. Itu barangkali, ya. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali? Saya besok siang ya, ada di kampus ya, jam dua, yang jika ada yang mau naik-naik langsung, atau apa namanya, mau nyoba-nyoba alat, bisa datang ke kampus ya, di sana. Itu barangkali, ya, ada lagi? gitu ya, apa namanya, di, ini ya, di forum diskusi, kalau sempat, tanya-tanya sana ya, apa namanya, ya pertanyaan yang, nggak usah teknis ya misalnya, bisa nggak ini di IOT-kan, kayak gitu misalnya, yang kayak gitu-gitu, saya sangat welcome, saya sangat welcome, saya juga bisa dapat ide dari sana, gimana gitu kan ya, tadinya itu ya, ini ya kan, kita membuat, sesuatu berwajib IOT itu, nggak bisa kayak, alatnya Doraemon, kan serba bisa, tapi, dicarikan solusi yang, paling dekat dengan, itu gitu ya, itu ya, seperti itu ya, terus saya ngantuk sekali ini, ya, oke, itu ya, banyak kerjaan juga ya, ini, ya, akhir minggu ini, ya beberapa dosen ada ujian, ujian di kominfonya, jadi banyak lah ini ya, sebenarnya kegiatan dosen juga gitu, oke, itu, ya, jika tidak ada, saya cukupkan, sekian barangkali ya, ya, jenisnya, ya, saran saya tetap ya, tugasnya dikerjakan, jangan, dekat-dekat, UAS, bener-bener nanti, kecapean gitu ya, maksudnya, benturan sama tugas-tugas matahakulai yang lain, gitu, jadinya, apa namanya, sebaiknya sih ini ya, sebaiknya sih, apa namanya, ya, kalau emang tugasnya, sudah jelas, gitu kan, bisa dikerjakan lebih awal, dan nanti bisa lebih santai, jenis juga, misalnya yang mau nyusun, TA gitu kan, bisa lebih, ini ya, bisa sekalian, sekalian nyusun, proposal gitu kan ya, barangkali ya, disana, itu ya, akhirnya disini, saya sekankan lagi sekali, ini ya, yang saya nilai dari UAS ini, ketepat gunaan solusi ya, cocok apa enggak, karena, memang disana sih, gitu ya, apa namanya, yang, banyak dibahas di ujian, TA juga, gitu ya, biasanya yang teknis banget, itu, mahasiswa dengan pembimbing ya, yang paling banyak, nah ya, makanya disini, ceritanya gitu juga, jadinya kalau kalian ada yang enggak jelas, tentang, misalnya, rancangan alatnya, atau komunikasi ini, kira-kira cocok enggak gitu, silahkan ditanyakan di, apa namanya, disini ya, silahkan tanyakan disini, gitu kan ya, gitu ya, misalnya, misalnya kan ini, apa namanya, kalau kalian nanti nyari sertifikasi, apa namanya, ini ya, misalnya, di bidang teknologi tersebut, misalnya, yang sekarang lagi dicari, Microsoft Azure, gitu ya, misalnya gitu ya, itu untuk konsul, itu aja inilah sekali, konsul berapa, gitu kan, ini, ini ya, free gitu ya, sesuai dengan SPP sih, SPP kena sih gitu ya, saya ya itu, ini kenapa enggak dimanfaatin gitu ya, pasti saya jawab gitu, kecuali, nanya materi yang, apa namanya, sudah ada gini ya, saya tunjuk ke itu, atau materi kalau lebih, sudah semua dijelasin ya, kalau ada materi yang enggak jelas, juga silahkan ditanyakan, di sana gitu ya, seperti itu, ya, oke, itu barangkali, ya, jika tidak ada, saya cukupkan, sekian, ya, terima kasih, ya, sampai, oh ini, udah saya mau tutup, ada yang baru masuk, oke, oke, sekiannya, ya, kasihan yang baru, ya, silahkan, ya, silahkan, ya, silahkan, oh, oh, ini ya, apa, penutupnya, saya kira mau nanya, oke, kalau ada pertanyaan di luar, pertemuan ini, bisa ini ya, bisa tanya lewat, forum di Beraja, atau lewat WA ya, silahkan ya, oke,